Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sekali ngejaring, lihat aja tuh ikannya pada lompat ke sana kemari. Tempatnya harus pakai bak besar kalau gini. Langsung serok aja ikannya. Di situ ini ada beragam jenis ikan. Tapi yang paling banyak di budidaya ya ikan nila. Nah kalau ngebedahkan situ seperti ini, total ikan yang didapat bisa mencapai 2 ton. Jadi semangat nih buat nyari ikannya. Ternyata ya situ cibolerang ini baru dipanen atau dibedah setiap 4 tahun sekali. Kebetulan sekali nih rang gak bisa ikut ngebedahkan tahun ini. Gak cuma saya, warga juga antusias buat ikut cari ikan di sini. Kalau warga diperbolehkan mengambil ikan yang berada di luar pembatas karung. Jadi situ ini bikin berkah masyarakat sekitar juga. Nah sekarang saya mau bantu akang-akang di sini bawa ikannya ke waring. Dimana ikan akan disortir berdasarkan jenis dan juga ukuran. Waduh berat juga eh angkat satu bak ikan yang tadi saya jaring. Padahal sudah dibawa 2 orang, masih aja berat. Karena saya sudah bantuin nyari, kayaknya enak nih kalau bawa pulang ikannya untuk diolah eh. Abisnya terus ngiringkan. Abang, terus lapar bah. Abis, takut, omong itu ya bah. Abis, abis. Apa ya bah? Aduh, atur kebunis sana bah. Abis, abis, abis. Abis, abis, abis. Paling pas ya keliling pakai motor klasik kayak gini. Apalagi cuaca cerah, bisa lihat hamparan sawah yang dikelilingi gunung-gunung yang menjulang. Cantik pisan eik! Karena keindahan alamnya, pantas kalau Garut dijuluki Swiss van Java. Dimana panorama alamnya mirip seperti yang ada di negara Swiss. Nah, kali ini saya lagi berada di Desa Sadang, Sucinaraja, Garut, Jawa Barat. Lagi memandangi keindahan alam di sini. Selain keindahan alam di sini, masih ada loh, ada tradisi, ada hasil alam, dan yang pastinya kulinernya dong. Makanya ya, jangan kemana-mana, tetap di jejak anak negeri, karena alam memberi banyak manfaat. Ikan sudah ada. Nah, paling enak kalau kita bakar dipadukan sama sambal khas Garut. Sekarang teh, saya ditemani sama Ibu Imas dan Teteh Firda. Mau masak, nila bakal, sambal ciliu. Wah, pastilah ada pisan ini mah. Ayo teh, habis nana-nana nih, Teteh. Nggak persihan lo kayaknya. Karena mau dibakar, ikannya cukup diiris di sisi depan dan belakang agar bisa matang merata. Biar makin enak, saat dibakar, ikannya diberi bumbu oles yang lagi dihaluskan sama Ibu Imas. Bumbu olesnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, asam, gula jawa, dan garam. Terus nangani, Teteh? Ya, dibakar ikannya. Ya, olesnya aku ya. Oh, mangga, sekedap, Teteh. Biar gampang bakarnya, ikannya dijepit menggunakan bambu. Lumuri bumbu ke seluruh bagian ikan biar meresap saat proses pembakaran. Butuh waktu sekitar 30 menit biar nilanya matang seluruhnya. Sementara itu, Bu Imas dan Neng Firda lagi nyiapin sambal cibiuknya. Yang wajib ada kalau bikin sambal cibiuk, yaitu cabai merah, tomat, bawang putih, bawang merah, kencur, dan garam. Semua diulek dan diberi daun kemangi. Makan ikan bakar memang paling enak dengan sambal. Wah, cocok banget, Bu. Uluh, uluh, inilah bakar sambal cibiuknya, Teteh. Udah jadi, ini harum pisaan, ya mah segar. Hayuk, Teteh, A, Neng, orang tua gak enak, maunya. Gak perlu macam-macam lauk, cukup ikan bakar dan sambalnya. Udah nikmat banget, Uluh, uluh, ini mah rasa ikannya, Teteh. Ikan nilanya, menik lembut pisang, terus sambal cibiuknya, menik ladana, Teteh. Makan ikan nilanya tuh banyak khasiatnya, salah satunya untuk menyehatkan otak dan menghilangkan kanker. Tuh, lihat, meni segar kayak gini. Aduh, Teteh, kok mana, Teteh, Raus? Raus bisaan, iya, maneng. Salah satu fakta unik mengkonsumsi ikan bakar atau panggang setiap minggu dapat meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi risiko Alzheimer. Selain dibakar, ikan nila juga enak diolah dengan bumbu lengkap, nih. Kali ini saya ditemani sama Ibu Markona dan Teteh Ajeng. Mau makan? Eh, makan lagi. Aduh, udah gak kuat pengen makan, nih. Ikan nila. Makan, masak ikan nila, bumbu asam manis. Waduh, makan terus, Uluh, udah lapar. Aduh, ini, Teteh, Bu. Ayo, Bu. Saya nana-naunan, Bu, ya, Teteh. Iya, Uluhnya, gak bersihkan lauk. Ibu, ngerenos. Ngerenos. Siap, Bu. Bumbu asam manis memang sering diolah dengan bahan utama ikan. Biar enak makannya, Abdi mau potong ikannya jadi dua bagian. Bu Markona menyiapkan bumbunya. Yang wajib dihaluskan yaitu bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, asam jawa, dan garam. Teteh Ajeng yang iris-iris bahan pelengkapnya, seperti tomat dan serai. Teteh Ajeng yang iris-iris bahan utama ikan. Bu, ya, ini, 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 ini. Oh, ditumis? Tumis. Makasaknya, Bu, ya. Tumis bumbu sampai aromanya keluar. Beri air secukupnya. Tunggu hingga mendidih. Lalu tambahkan kecap. Teras, naun, Ibu. Lalu, ini, serta tomat, Abdi. Tomat. Sada, ya, nak. Sada, ya, nak. Sada, ya, nak. Selain kecap, rasa manisnya kita kasih gula merah yang udah diiris. Aduk hingga tercampur rata. Terakhir, masukkan ikan nilanya. Kalau ikannya sudah masuk, jangan banyak diaduk, ya. Nanti ikannya hancur. Bu, orang cobian helanya, Bu. Bu. Bukan jodoh nateh. Asam manis. Mas, tapi si garamnya kurang hasum, ya, Bu. Tapi si garamnya kurang hasum, ya, Bu. Oh, mana tuh, Ci? Oh, iya, ini hasum nanya, kurang hasum. Tidak, ya. Maksud nateh, kurang hasum kan umasakannya. Soalnya di sana si ibu kurang hasum. Pantas aja, Abdi cobain. Kok kayak cuma manis rasanya? Ternyata asam jawanya belum dimasukin. Bu, tos asak, Can, Bu. Atos angkat, Bu. Siap, Bu. Inilah kuah asam manisnya udah jadi. Tuh, dari tampilannya aja udah seger banget. Aduh, manis yang nyetisannya. Ikan nila asam manisnya. Udah jadi gini kan, manis. Menggugah perut ini mah, Bu. Pak, Neng. Aromanya bener-bener menggugah selera. Makan jadi lebih nikmat. Rasa ikannya tuh ya, bener-bener lembut. Empuk. Terus rasa asam. Dan manisnya tuh bener-bener meresap sama ikan yang lain. Selain enak dan gurih. Ternyata asam juga mengandung banyak asiat. Terutama, meningkatkan daya tahan tubuh. Laras, Pak. Tuang deh, ayo nama. Barang. 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 Burung-burung apa yang tidak bisa terbang? Apa hayo? Yah, jawabannya burung puyuh. Walaupun tidak bisa terbang, namun burung puyuh banyak manfaatnya. Salah satunya bisa diternak untuk diambil telur maupun dagingnya. Kebetulan nih, Abdi lagi di daerah Sukagali, Kabupaten Tasikmalaya. Lagi bantuin Kang Asep merawat burung puyuh. Sekalian panen telur puyuhnya juga tuh. Hehehehe. Pak, biasa nanti, kabur sabaraha. Namun dipasian pakan iya nanti, Pak? Oh, iya kabur setengah tujuh ya. Setengah tujuh sampai jam tujuh? Iya. Gak boleh lebih? Pasiannya lebih. Oh, tepat waktu. Lebih kumata, Pak? Iya, lebih. Semua kandang sudah terisi pakan. Saatnya kita ambil telur puyuhnya nih. Abis siapan keranjangnya dulu ya, Pak. Ayo, Pak. Kita ambil telur puyuhnya. Dipatoknya. Patok juga ya, Pak? Oh, tapi gak sakit, Kang? Enggak. Burung puyuh ini sangat pekat terhadap kebisingan. Makanya itu kandang burung puyuh biasanya jauh dari jalan raya. Untuk yang mengambil telurnya pun tidak lebih dari dua orang. Karena kalau terlalu ramai, nanti telur yang dihasilkan tidak bagus maupun burung puyuhnya tidak akan bertelur lagi. Seberkir, Pak. Kelapa? Nah, iya, Pak. Tekstur telur matanya perbeda. Iya, matelas. Iya, malamnya, Pak. Jadi, gak ada cangkang kulit, Pak. Nah, bener-bener, Pak. Aku naon, Pak. Ini akibat stress. Oh, stress? Ada petir. Oh, ada petir. Oh, jadi semalam ada petir. Jadi, pasti aja ada... Kelornya kayak gini, Pak. Iya, aku stress. Pak, seuruh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Kelornya pecah. Waduh, Pak. Coba ngatur, Pak. Bapak-apak. Aduh, Pak. Bapak-apak. Oh, jadi Bapak juga sering? Di siap hari ada aja yang pecah gitu, jatuh ke bawah. Iya, Suatu. Oh, yaudah. Maaf ya, Pak. Takpun kan iya, Mak. Aktur abie bantosan, beres, di sana, Pak. Bu, pada malan abis, terus rengsek, abis balik pamit gak bunya? Akan kumpulnya. Akan kumpulnya, bu. Akan kumpulnya, bu. Akan kumpulnya. Akan kumpulnya. Ya, buat oleh-oleh. Aduh, atuh bun. Pisah, ibu. Ibu, ibu bener. Bener bukan kumpulnya, abis. Akan kumpulnya. Akan kumpulnya. Aduh, ibu. Akan kumpulnya, ibu. Oh, ibu. Puyuh kotong. Ya, puyuh pedaging maksudnya. Akan kumpulnya, abis. Akan kumpulnya, bu. Akan kumpulnya, bu. Ya, pamit. Ayo, pari, bu. Assalamualaikum. Berbekal oleh-oleh dari kandang burung puyuh? Ayo, nak. Kita bikin olahan dari burung puyuh dulu, yuk. Puyuh guling, pencok lenca. Itu dia yang mau saya buat dengan Pepe dan ibu. Bener kan, teh? Betul. Ayo, sekarang mah kita masak. Rawan hula, abis, teh. Bu. Bener, tak. Ngebenerkan iwnya. Jambutan burungnya sekedap-sekedap. Kalau kamping guling sudah enggak asing. Tapi kalau puyuh guling pasti baru dengar, kan? Jadi penasaran bentuk dan rasanya kayak gimana? Ayo, atuh, kita masak. Seperti biasa, abdi kebagian murus burung puyuhnya. Sedangkan ibu Ai dan Neng Mezelda bertugas untuk membuat bumbu dan pencok lencahnya. Nah, jadi biasanya sebelum kita guli atau kita bakar, kita rebus dulu 10-20 menit. Baru kita oles dengan kisah dan kisah. Kita bakar. Wabi ya, olah-olahnya punya. Kalau sudah bersih, baru abdi tusuk ke bambu satu persatu. Karena burung puyuh ini ukurannya kecil, jadi di satu bambu ini bisa diisi 3-4 burung puyuh. Bakarnya langsung pakai api unggun ya, biar cepat matang. Eits, sebentar dulu. Sebelum dibakar, dibumbui dulu, atuh, biar rasanya rawas pisan. Kalau membakar burung puyuh atau ayam, harus sering dibolak-balik kayak gini ya, agar dagingnya tidak kosong. Kalau dagingnya kosong, pasti nggak bagus bagi kesehatan tubuh. Karena pada daging yang kosong, mengandung senyawa karsinogenik yang dapat memicu kanker. Waduh, bahaya banget, atuh ya. Biasanya kan, kambing guling dimakan dengan sambal kecap. Nah, kalau puyuh guling ini, kita tambahkan dengan pencok lenca. Biar makin kental kuliner Sundanya. Bagian ngarendos bumbu pencoknya, abdi serahkan deh ke Bu Ai. Pencok lenca sebenarnya merupakan sambal khas Sunda. Pencok sendiri memiliki arti sambal mentah. Kebetulan pisan, burung puyuh gulingnya pun sudah matang. Tinggal kita campurkan dengan pencok lenca-nya. Sip lah, puyuh guling pencok lenca-nya sudah siap disantap nih. Ya, walaupun tidak sebesar kambing guling, tapi rasanya boleh diaduk. Wah, 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 masakannya sudah jadi. Apa namanya nih? Puyuh guling pencok lenca. Wah, ini menggugap kelera gini, ini mah. Ayo, sekarang makan yuk. Akhirnya rasa penasaran abdi terbayar. Walau daging puyuhnya sedikit, tapi ini menirau sepisan rasa nak. Bumbu kecapnya benar-benar meresap. Apalagi ditambah rasa pedas dari pencok lenca-nya. Semuanya melebur menjadi satu di mulut. Hmm, benar-benar rasa daging puyuhnya enak banget. Empuk, hampir sama kayak daging ayam. Tapi bagian dadanya nih, kulitnya juga tidak terlalu alot. Dan bau amisnya hilang karena diperas memakai perasan lemon. Terus nih, lunca-nya waduh benar-benar meresap. Dicowel si dagingnya nih. Sama lunca. Terus dimakan. Hmm, penyah banget. Gulis pisang, rauis pisang. Ayo, Neng, Bu. Luang lihat emak. Selain enak, ternyata daging puyuh memiliki banyak kandungan gizi. Salah satunya mengandung lemak tak jenuh, yang dapat mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh. Selain tidak bikin gemuk, mengkonsumsi burung puyuh dapat membuat jantung lebih sehat. Selain itu, kandungan zat besi pada burung puyuh juga tinggi. Jadi bagus untuk penderita anemia atau kekurangan darah. Tadi kan yang diolah daging puyuhnya. Sekarang kita mau bikin masakan dengan telur burung puyuh. Seblak telur burung mercon. Alah, ini mah kereset abis sebelak mah. Ah, ayo, Bu. Ayo sama orang masak, wehnya. Abdi mengupas telur puyuh yang sudah direbus tadi ya. Karena ukuran telurnya kecil, jadi agak sulit untuk mengupas telur puyuh rebus ini. Satu persatu telur Abdi kupas sampai bersih dari cangkang yang menempel. Karena kita mau bikin sebelak mercon, makanya pakai cabainya langsung tiga jenis sekaligus. Ada cabai merah biasa, cabai merah keriting, dan terakhir ada cabai rawit domba yang terkenal akan rasa pedasnya. Ketiga jenis cabai tadi dipotong kecil-kecil, lalu langsung direndos ya. Ayo, Neng, rendos cabainya sampai benar-benar halus. Nah, ini yang menjadi khas sebelak, yaitu penggunaan cikur alias kencur. Alasan menggunakan kencur, karena kencur dapat memberikan rasa khas dan aroma yang kuat pada makanan. Nah, ini terus beres, Can. Aku suka tusung tanagaan, atuh. Oke. Tungguan, aman, jangan perasaan, jangan perasaan, jangan perasaan, jangan perasaan, jangan perasaan, tapi jangan perasaan. Kau sini mau diajarin? Gimana? 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 Hmm, baru tumis bumbunya aja, udah kuat pisan aromanya. Untuk memasak kerupuk mentahnya, tambahkan air matang secukupnya. Masukkan aneka kerupuk dan makaroni mentahnya, aduk hingga bumbunya meresap. Biar makin gurih, tambahkan telur ayam, lalu aduk hingga kuahnya semakin mengental. Terakhir, tinggal ditambah sama telur huyuh rebusnya. Aduk sebentar, lalu tinggal dipindahkan ke piring. Sebelak merupakan makanan pedas yang berasal dari Jawa Barat. Yang menjadi khas makanan ini adalah kuah merah pedas yang ditambah dengan toping kerupuk mentah, mie, wetiau, maupun bahan pelengkap lainnya. Wah, 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 sebelak telur puyuh mercon nyateh. Udah jadi gini nih. Dari bangun nyateh menimu gugah semerah pisan. Wah ini mah, emang bener-bener ingin nyobain sekarang lah. Udah kabita sama yang namanya sebelak pokoknya mah. Ayo, ayo ya. Uh, uh, Gusti, lada pisan. Namanya aja sebelak telur puyuh mercon. Pastinya pedas nyateh maksimal. Walaupun rasanya pedas, tapi kenapa nagih pisan? Walaupun makanan bercita rasa pedas itu banyak, tapi sebelak mempunyai cita rasa tersendiri. Ini teh, sebelak. Yang di Sunda itu artinya nyegat nih. Mengagetkan. Mengagetkan. Kenapa mengagetkan? Salah satunya, pedasnya itu bener-bener luar biasa. Dan bumbunya itu dicampuri dengan syukur alias pencur ya Bu ya? Iya. Bener kan Neng? Dan perpaduan sebelak dicampur dengan telur puyuh itu bener-bener nikmat, enak, gurih, bener-bener beda gitu. Biasanya telur puyuh itu digantinya dengan tulang ayam, tapi kita ganti dengan telur puyuh. Ah, terkuat. Lepin kan. Ayo. Hayo, ada yang tahu Abdi sama Tedesi mau cari apa? Oh, dia itu? Oh, kanapnya ya Teteh. Oh. Hayo, Ato teh. Itu nih itu. Hayo, Ato. Hayo, Ato. Ah, iya mah. Kedahlaunan ya. Di sini kita mau cari haremis. Kerang air tawar yang banyak hidup di dasar aliran sungai seperti ini. Selain berperan sebagai komponen penting rantai makanan di dalam ekosistem, hewan bercangkang ini merupakan indikator pemantauan kualitas perairan. Paling mana teh? Oh, dirinya. Ya. Nah, jadi sekarang saya ditemani sama si Teteh Desi nih. Sama anak-anak kecil juga. Mau ngalah haremisnya teh? Ya. Nah, jadi haremis itu habitatnya di sungai seperti ini nih. Kerang haremis dapat mengakumulasi logam berat, salah satunya logam kadmium di habitat air dan sedimen. Dengan demikian, air bisa menjadi lebih baik. Untuk cari haremis, kita harus serok ke dalam pasir dan diayak. Semakin dalam, akan makin banyak menemukan haremisnya. Ya, cari haremis di sungai seperti ini malah jadi tempat bermain juga buat anak-anak. Tuh, lihat aja senengnya mereka cari haremis. Wah, serenya deh ya. Serenya. Wah, bener. Resep ya, mah. Nah, ini dia nih yang namanya haremis. Sama seperti kerang. Cuman bedanya haremis itu hidupnya di air tawar dan sungai seperti ini. Terus, disini tuh ada pasirnya. Bukan lumpur, tapi pasir. Itu habitatnya haremis. Hayu lah, ayo nama orang aladis yang lo banyak. Hayu. Di setiap tempat, ukuran haremisnya berbeda-beda. Di sini ukurannya kecil-kecil seperti ini. Makanya harus cari yang banyak biar dimasaknya enak. Haduh, malah jadi main air sama anak-anak. Jadi diis, oi. Harremis yang udah abdi dapat, dicuci bersih dulu. Baru bisa diolah ya. Karena masih ada pasir-pasirnya. Sekarang, Teh. Saya ditemani sama Teteh Desi dan Ibu Asi. Mau masak tumis haremis bumbu koneng. Wah, pasti lana ini masukannya pakai came. Hayu, Bu. Abi, yuk langsung rebus. Siap, bu. Sada ya, nak. Siap. Karena memiliki cangkang yang kuat, haremisnya harus direbus. Agar mudah untuk mengambil dagingnya yang berada di dalam cangkang. Cangkang haremis akan membuka dengan sendirinya setelah direbus selama 20 hingga 30 menit. Sementara abdi merebus haremis, Bu Asi menyiapkan bumbu untuk dihaluskan. Mulai dari bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, jahe, kunyit, dan garam. Biar lengkap jadi menu sehat, Neng Desi menambahkan wortel dan bunci sebagai sayurannya. Makin enak ini mah. Bu, atas asaknya ianya. Angkatlah tuh. Mana teh kanan-kanan. Scrapnya, Bu. Wuh, panas. Haremisnya udah matang. Sekarang abdi mau tumis bumbunya sampai aromanya keluar. Tuh, Bu. Tuh, Bu. Tuh, Bu. Tuh, Bu. Tuh, Bu. Tuh, Bu. Tuh, ini tuh sangat kok-kok platen, Unde. Tuh, Bu. Lepet kan. Lepet kan. Lepet kan. Lepet kan. Tambahkan haramisnya. Langsung nggak usah dikupas cangkangnya ya. Lalu masukkan irisan lengkuas, daun bawang, jahe, sereh, dan irisan cabai. Terakhir, sayurannya. Aduk hingga sayurannya layu dan harmis bumbu koneng siap untuk disajikan. Tumis-harmis bumbu konengnya udah jadi nih. Aduh, meni senyit pisan alias harum sekarang mati. Bu, ayo orang tara ruang. Tadi habis capek nyari-harmis di sungai, sekarang kita makan bareng ya. Nah, menu sehat karena ada protein dari harumis dan vitamin dari sayurannya. Harumis memiliki kalori yang tinggi. Kira-kira 3 oz harumis memiliki kandungan kalori sebanyak kurang lebih 145 hingga 150 kalori. Ini merupakan salah satu sumber energi yang cukup tinggi, terutama ketika dikonsumsi sebagai lauk pauk saja. Olahan harumis seperti ini dapat memberikan energi yang lebih banyak lagi meskipun dimakan tanpa menggunakan nasi. Dengan kandungan gizinya yang banyak dan juga tinggi, Harumis sangat baik dan juga efektif bagi yang sedang menjalani program diet. Terima kasih telah menonton!